Banjir sedalam hampir 2 meter merendam sekitar 150 pemukiman warga di Kelurahan Longikis, Kabupaten Pasir. Banjir diduga kuat akibat meluapnya sungai sekurau dan curah hujan yang cukup tinggi. Akibat peristiwa ini warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tim Evakuasi Satuan Sabara Polres Pasir menyisir pemukiman warga yang terendam banjir di Kelurahan Longikis, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dari pantauan petugas, kurang lebih 150 pemukiman warga, serta sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dasar dan rumah ibadah juga turut terendam banjir. Untuk alasan keamanan dan kesehatan, warga dievakuasi oleh petugas kepolisian dan BPBD setempat ke lokasi yang lebih tinggi. Kendati demikian, sejumlah warga masih nekat bertahan di rumah untuk menjaga harta benda milik mereka. Banjir yang datang secara tiba-tiba pada dini hari tersebut, juga membuat warga tidak sempat mengevakuasi kendaraan bermotor milik mereka. Petugas BPBD menuturkan, selain melakukan evakuasi terhadap warga, BPBD akan membangun tenda darurat dan dapur umum untuk warga. Dari keterangan warga setempat, banjir seperti ini sudah sangat lama tidak terjadi di lokasi tersebut. Sehingga warga tidak sempat mengantisipasi untuk menyelamatkan diri beserta harta benda miliknya. Jam 3, mulai air naik. Tahu-tahu jam 5 itu air deras betul langsung naik. Nah, dan sekolah kami itu tenggelam betul-betul berkas, tidak ada yang bisa selamat, Pak. Lektor, muda podik itu ya, tahu-tahu kita tidak ditaruh meja, meja ini tahu-tahu terbalik. Sehingga kita tidak bisa menyelamatkan, hanya beberapa saja yang kita selamatkan. Untuk sementara, warga yang menjadi korban banjir ditampung di kediaman warga yang letaknya di kawasan yang lebih tinggi, hingga banjir benar-benar surut. Dari Kabupaten Pasir, Fuji Mustopan, INews, melaporkan. Terima kasih.